Halo Sobat PTG Channel, kali ini kami akan menginformasikan update hasil lengkap BNI Indonesia Master 2023 yang dilaksanakan hari ini tanggal 9 September 2023 babak semifinal. Hasil pertandingan sektor ganda campuran, Marwan Faza Jessica Maya Risma Wardani kalah dari pasangan Malaysia Roy King Yap Valerio lewat Raber Game 21-13, 21-19, dan 21-9. Komang Ayu Cahya Dewi tidak mampu kalahkan rekan Senegara Esther Nurmitri Wardoyo. Komang kalah lewat Raber Game 21-19, 15-21, dan 15-21. Sung Yusuan Wang Zumin kalah dari Chang Ching Hui yang jingtun. Tommy Sugiyarto tidak mampu kalahkan Kiran George asal India. Tommy Sugiyarto kalah lewat Raber Game 23-21, 16-21, dan 21-8. Lanjut dari sektor ganda putri, unggulan pertama Lanitria Mayasari Ripka Sugiyarto sukses kalahkan Tanista Karasto Asini Ponapa meski kalah di set pertama 20-22, kemudian menang 21-16, dan 21-13. Ganda putra Indonesia, sabar karyaman kutama Muhammad Reza Pahlevi Iswahani, unggulan keempat, sukses melaju ke babak final setelah kalahkan Cunaidi Arief Roy King Yap asal Malaysia dengan skor 21-13, dan 21-18. Hasil pertandingan sektor tunggal putri, Chiu Pinjian jadi lawan Esther Nurumitri Wardoyo di babak final setelah kalahkan tunggal asal Jepang Tomokami Yazaki lewat 2 game 21-19, dan 21-18. Hirokinishi Akari I sukses kalahkan ganda Malaysia lewat Raber Game. Di sektor tunggal putra, kota Kahasi kalahkan rekan senegara Yushi Tanaka dengan skor 7-21 dan 17-21. Kakeru Kumagai, kota Ogawa, melaju ke babak final setelah kalahkan unggulan ke-8, Janjirai Lucen. Itulah update hasil lengkap BNI Indonesia Master 2023 babak semifinal yang berlangsung hari ini, tanggal 9 September 2023. Semoga wakil Indonesia yang melaju ke babak final mampu jadi juara pada turnamen kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan video dari kami.